Hai, belajar untuk menghadapi tes bahasa Inggris terstandar seperti TOEFL, IBT, dan IELTS tentunya sangat sulit ya. Kamu perlu berusaha keras untuk meningkatkan keempat keterampilan berbahasa Inggris yaitu Listening, Reading, Speaking, dan Writing. Kamu juga mungkin berpikir untuk mengambil kursus ya, seperti TOEFL, IBT, atau IELTS Preparation. Namun, selain biaya kursus tes preparation yang cukup mahal, kamu juga mungkin tidak punya cukup waktu untuk melakukan hal itu. Jadi, apa sih yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa lebih siap dalam menghadapi TOEFL, IBT, dan IELTS test tanpa kursus? Nah, di video ini, saya akan merekomendasikan self-study materials agar kamu bisa belajar secara mandiri dan agar kamu bisa lebih siap dalam menghadapi IBT, TOEFL, dan IELTS test. So, let's start! Cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah belajar dari website resmi penyelenggara TOEFL, IBT, dan IELTS. Website resmi untuk TOEFL, IBT ditambahkan ets.org dan di sini kamu bisa mengakses berbagai latihan soal secara gratis. Atau disebut juga dengan TOEFL IBT Free Practice Test. Di website ini, kamu bisa search Free Practice Test. Dan di bagian website ini, kamu bisa berlatih untuk menjawab berbagai soal pada keempat bagian TOEFL IBT Test yang diambil dari soal-soal TOEFL IBT terdahulu. Sedangkan untuk IELTS, kamu bisa akses website resmi dari penyelenggara tes IELTS, yaitu British Council, khususnya di website takeielts.britiscouncil.org. Di website ini, kamu bisa berlatih untuk menjawab berbagai soal pada bagian Listening, Reading, Speaking, dan Writing pada tes IELTS. Kedua website ini nantinya akan memberikan kunci jawaban untuk hasil dari practice test yang sudah kamu kerjakan. Cara kedua, untuk self-study materials, kamu juga bisa menggunakan aplikasi penunjang pembelajaran bahasa Inggris secara mandiri. Dua aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang mungkin lebih umum dikenal adalah Duolino dan Elsa Speak. Kedua aplikasi ini menurut saya sangat cocok untuk kamu yang ingin belajar secara mandiri, dimanapun, dan kapapun. Karena kedua aplikasi ini bisa kamu akses dengan hanya menggunakan HP. Namun, apakah kedua aplikasi ini bisa mempersiapkan kamu dalam menghadapi TOEFL, IBT, dan IELTS test? Saya akan coba jelaskan dan bandingkan dulu ya. Saya sendiri sudah menggunakan aplikasi Duolingo dan Elsa Speak baik untuk belajar dan untuk mengajar para peserta didik saya sendiri. Saya merasa fitur Duolingo dan Elsa Speak itu adalah fitur yang saling melengkapi. Tapi, ada satu hal penting atau kelebihan yang dimiliki oleh salah satu aplikasi dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Aplikasi yang mana kah itu? Sebelum itu, saya coba bandingkan dulu ya. Yang pertama, Duolingo itu adalah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang fokus pada kosa kata, keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Menurut saya sendiri, aplikasi ini cocok untuk kamu yang sedang memulai untuk mengenal dan belajar bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris sehari-hari. Oleh karena itu, saya memang merasa bahwa Duolingo itu memang adalah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris khusus untuk kamu yang masih pemula atau yang masih mempelajari bahasa Inggris dari dasar. Hal ini bisa saya simpulkan karena memang materi dalam aplikasi Duolingo itu adalah materi-materi bahasa Inggris dasar. Mulai dari menerjemahkan kalimat, menyusun kalimat dengan grammar yang benar, menulis kalimat yang kita simak, mengulangi percakapan yang kita simak, dan mencari persamaan kata. Namun, saya kira Duolingo ini memang kurang menangkang ya, terutama untuk salah satu productive skills, yaitu speaking. Nah, dalam hal ini, Elsa Speak bisa melengkapi Duolingo karena materi pembelajaran pada Elsa Speak itu fokus pada meningkatkan keterampilan berbicara. Khususnya dalam pelafalan kata atau pronunciation. Saya melihat aplikasi ini bisa memberikan feedback yang sangat rinci. Let's write down the pros and cons first. Nah, di sini terdapat beberapa kesalahan pelafalan kata. Lalu, ketika saya klik, Elsa akan memberikan feedback kemasukan bagaimana saya harus melafalkan kata tersebut. Nah, setelah itu, kamu juga bisa berlatih conversation atau percakapan agar kamu semakin lancar untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Kita coba ya. Conversation game. Advantages does living in the countryside have over living in the city? While there are pros and cons to both urban and rural living, the advantages of living in the country have always stood out to me. First, the health benefits of living in a clean environment, particularly with clean air, are huge. Beberapa feedback yang diberikan oleh Elsa itu berhubungan dengan intonasi dan word stress. Hal ini dimulaikan karena memang Elsa itu memiliki AI technology dan speech recognition. Sehingga tidak hanya bisa membuat kamu lancar berbahasa Inggris, namun, pelafalan kata dan pronunciation kamu juga akan lebih akurat. Yang kedua, salah satu kelebihan Elsa yang tidak dimiliki Duolingo adalah bahwa Elsa Speak bisa mempersiapkan kamu untuk menghadapi standardized English test. Untuk ini, kamu bisa memilih certificate courses. Dan di sini ada dua certificates yang ditawarkan, yaitu Oxford Business Review Certificate. Namun, untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk mengambil tes IELTS, kamu bisa berlatih dengan memilih Beat the IELTS Certificate. Saya akan coba bagian yang paling sulit dalam IELTS Speaking Test, yaitu part 3. What sports do people like watching in your country? Like many countries, soccer is popular. The whole country seems to be watching when there's a big game. A lot of people also watch baseball. 98% dan akan kita lihat feedbacknya. Fitur ini memang khusus untuk mempersiapkan users atau kamu dalam menghadapi tes IELTS, khususnya IELTS Speaking Test, yang sebenarnya juga bisa diterapkan untuk menjawab soal-soal pada salah satu bagian TOEFL IBT Speaking Test. Kamu bisa berlatih wawancara atau tanya-jawab dalam IELTS Speaking Test dengan IELTS Coach dari Elsa Speak, karena sample questions dan model answers sudah disediakan oleh aplikasi Elsa Speak. Jadi, memang Duolingo itu memiliki banyak sekali kelebihan, terutama untuk kamu yang ingin belajar bahasa Inggris dari dasar. Namun, Elsa Speak bisa melengkapi Duolingo, terutama untuk kamu yang ingin meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Saya dan Elsa sebenarnya bekerjasama agar kamu bisa meningkatkan keterampilan berbicara kamu dalam bahasa Inggris, dan agar kamu bisa lebih siap dalam menghadapi IELTS Speaking Test dan TOEFL IBT Speaking Section. Jadi, langsung aja kamu belajar dengan Elsa Speak dengan mendownload dan mendapatkan free trial dari Elsa Speak dengan klik link yang ada di deskripsi video ini dan di pin comment video ini. Kalau kamu merasa cocok belajar dengan Elsa, kamu bisa mendapatkan 3.000 lebih pembelajaran dari Elsa Pro Membership dan diskon hingga 85% dengan klik saja link yang ada di deskripsi video ini dan di pin comment video ini. Semoga self-study materials ini bisa membuat kamu lebih siap menghadapi TOEFL IBT dan IELTS Test. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax